atau mereka oh my god ice card hello assalamualaikum selamat datang teman teman apakah bahasa keren aku marik sini another beautiful video indonesian guys one of indonesian men to expert casting the snake kubra wow wow but this guy indonesian guy never scar he casting the snake what very amazing awesome videos guys so let's get started and just let's get started oh my god ice card man oh my god this indonesian man how brave he never scar to the snake this is uber mereka teritorial dan penyendiri penuh misteri dan kehidupannya pun selalu menarik untuk kita mati hari ini panji ingin ceritakan kepada kalian tentang hari ini kenapa kenapa dia never scar to the kubra the snake the king the snake i always scar but this man but this man but this man panji panji berhasil juga menemukan tempat di mana king cobra tinggal kutan inilah tempatnya ya di mana menurut informasi disini ada bola king cobra he going to the jungle to catching snake cobra menuju ke cobra berdan jalan snake he is walking inside the jungle and finding where the living snake too much there are he going oh my god he is the truth expert oh my god he got the snake wow man how is it possible in the nation he is too much babu man how 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 is it possible he is too much babu oh my god he is too much babu he is still holding the king king all it's nice dan merupakan jenis ular yang memakan ular lainnya hewan-hewan ini hidup di sekitar hutan bambu dan juga selah-selah dinding-dinding tanah seperti ini di mana mereka biasanya aktif di siang hari untuk mencari makanan makanan mereka merupakan repti lainnya yaitu kadal diawak dan juga ular besar lain seperti ular panca atau mungkin ular jenis ular sapi atau ular koron oh my god nah king cobra juga merupakan ular kanibal yang kadang memakan king cobra yang lebih kecil lagi biasanya mereka ini menimbun telur-telurnya di bawah gundukan daun bambu kering yang mereka buat jadi induking cobra merupakan ular yang luar biasa karena satu-satunya ular yang bisa membuat sarang coba sekarang lihat ketika panji tenang selan ini hanya tidak bergerak tidak bergerak tidak bergerak tidak bergerak seperti ini oh my god saya harus bergerak terdendam oh my god please anybody jangan mencoba seperti ini terdendam saya mulai saya mulai oh my god oh my god oh my god oh my god oke, saya tersudut, saya tersudut oh my god ya Allah ya Allah dia bergabung dengan seng oh my god, dia bergabung dengan seng oh my god, dia bergabung dengan seng oh my god kita harus mikirin dulu pohonnya oh my god dia bergabung dengan seng ya, besar banget oke teman-teman satu hal yang harus kalian ingat saya bisa berinteraksi sedekat ini dengan gular berbisa ini butuh proses panjang sekali saya mempelajari karakternya setiap gerakannya dan cara mereka menyerang hingga ke tingkah lakunya jadi saya sangat mengerti dan saya sangat dekat dengan ular-ular ini walaupun king cobra merupakan ular yang sensitif dan berbisa mematikan namun pada dasarnya mereka memiliki kubra yang bisa ditebak king cobra juga merupakan ular yang sangat berkarakter karena mereka memiliki sifat berbeda dari masing-masingnya waaah kubra sudah terlalu berkumpul oh my god oh my god kubra sudah terlalu berkumpul wah ini waaah dia terlalu berkumpul teman-teman teman-teman indonesia teman-teman sahabat pijat yang saya mau itu orang indonesia itu orang indonesia kubra oh my god eh ayat bagi luar kubra wuuuuh pijat teman-teman tidur ha kalau teman-teman penasaran nih gimana sih perbedaan detailnya antara king cobra yang ada di jawa dengan yang ada di bali Kalian bisa lihat di video ya Teman-teman Iya lah Teman-teman King Cobra yang di Bali Warnanya itu lebih ke gelap Tapi lebih ke berwarna coklat Ketimbang cerah kuning Beberapa King Cobra di Jawa Barat Warnanya itu lebih hitam Ketimbang berwarna cerah seperti ini Jadi Bali punya kekasan sendiri ya King Cobra Bali itu berarti Warnanya itu lebih ke abu-abu cerah Kalau yang di Jawa itu hitam Nah sedangkan Jawa bagian ke timur sedikit Mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur Itu warnanya lebih kuning Masing-masing daerah warna King Cobra itu beda-beda Kenapa? Karena satu hal teman-teman Warna merupakan senjata utama untuk ular itu berkamukplase di lingkungannya Karena tanah-tanah di sini memang berwarna coklat cerah Jadi perlahan-lahan secara evolusi Mereka yang ada di sini Itu berevolusi Menyesuaikan ya Kulitnya halus banget teman-teman Sumpah halus banget kulitnya Oke 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 Selain King Cobra Kita juga memiliki jenis ular kobra biasa Ya Ular kobra biasa itu adalah ular yang Menyeburkan bisa Berbeda dengan ular jenis ini yang tidak menyeburkan bisa Dan langsung menggigit sesuatu yang memang Mereka benci atau mereka takut Itu mereka Tidak, dia berbeda dengan 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 ada hal yang harus kalian tahu dari keberan biasa ya dan kalian bisa lihat di video yang ini waw, he is too good man oke, nah, saya sekarang udah keluar dari area hutan, dimana sekarang panji disambut oleh pematang sawah orang Bali itu kehidupannya bersahaja, dimana mereka mata pencahariannya kebanyakan dari bertani, terutama untuk wilayah di area tabanan ini nah, hanya sekarang musim kemarau, jadi proses pertanian itu sedang tidak berjalan, dimana sawah-sawah ini kering dan ini merupakan kesempatan terbaik saya untuk hunting kobra, kobra itu hidup di sekitar sawah ini ya, walaupun saya belum ini, belum bisa mengeksplor lebih jauh lagi area sekitar sini tapi kayaknya sawah ini bisa jadi tempat yang cocok buat saya jelajahi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel saya, guys kalau saya upload indonesian related video, please don't forget to subscribe, thumbs up my channel dan share with your fans this video guys, it's making me appreciate to make lots of indonesian videos, guys teman-teman, orang indonesia, you can enjoy, menonton, aku channel, daily indonesian related videos, guys he's still finding another snack, because oh my god, he got, he got, he got another snack oh my god, he got another snack asik ini masih remaja ya, belum maximal size, dimana ini kobra nya lebih cerah hampir mirip dengan warna tanahnya, yang coklat-coklat keabuan gini wesss, dia langsung ngegertak, dia tahu bahwa saya ini adalah ancaman jadi dia langsung memperingati saya untuk pergi yang harus saya atur adalah fokus saya terhadap si kobra karena kobra itu merupakan ular yang bisa menyemburkan racunnya kalau sampai kena, wesss, kalau sampai kena sembur mata saya bisa buta, teman-teman wih, tuh, lihat tuh, dia langsung nyari-nyari obang buat sembunyi, untuk menghindari saya, teman-teman wah, dia masuk ke lubang tanah lagi oke, nah, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman semua bahwa apa yang saya lakuin ini sangat berbahaya sekali, teman-teman dimana jangan meniru adegan yang emang berbahaya ini karena sangat berbahaya sekali pokoknya tidak boleh free handle cukup saya aja, teman-teman nah, kobra jawa merupakan ular dengan bisa hemotoksin dan neurotoksin walaupun mereka mematikan dan bisa membunuh gigitannya tapi, antibisa atau serum untuk bisa ular kobra ini sudah ada di Indonesia kalian bisa dapatkan di rumah sakit, rumah sakit terdekat bukan material terdekat ya, rumah sakit gimana teman-teman seru kan bahasan kali ini ya, kobra selalu menarik untuk dibahas karena mereka ini kehidupannya penuh istri dan misteri-misteri yang memang bisa kita lihat dari king kobra ini banyak sekali nah, semoga tayangan hari ini bisa menambah lagi ilmu pengetahuan kalian tentang dunia reptil terima kasih teman-teman assalamualaikum, salam lestari bye-bye walaikum salam, walaikum salam, walaikum salam walaikum salam hello, teman-teman, I request to you all Indonesian fans please don't try this man like this man anyone don't try this this is very risky and dangerous job with playing, catching kobra catching snacks is very scarred and very dangerous thank you thank you thank you